Pemirsa polisi menetapkan ayah yang memotong alat kelamin anaknya di Tasik Malaya, Jawa Barat sebagai tersangka. Sementara nasib malang menimpa seorang bocah di Kabupaten Kuantan, Singing Riau saat mengikuti acara hitanan masalah di salah satu klinik swasta. Kemaluan sang bocah terpotong hingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Setelah menangkap JN, 39 tahun, pelaku pemotongan alat kelamin anaknya sendiri saat reskrim Polres Lasik Malaya langsung melakukan pemeriksaan. Motif perbuatan sadis sang ayah kepada anaknya sendiri akhirnya terungkap. Tersangka sengaja memotong alat kelamin anak keduanya yang baru berumur 5 tahun karena sang istri terus merengek minta pada tersangka untuk segera menyunat anak bungsunya. Dari hasil pendalaman yang kami lakukan juga hanya adalah terduga pelaku ini ada riwayat oleh keduanya. Dua alasan yang memang berubah-ubah. Itu sesekali menyampaikan bahwa karena faktor ekonomi, karena sering bertengkar, tidak punya pekerjaan. Korban kini dirawat di rumah sakit SMC Kabupaten Tasik Malaya. Beruntung tidak ada cacat pada kelaminnya. Kondisi sudah membaik setelah dokter melakukan operasi sekaligus menyunat korban. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polres Tasik Malaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tasik Malaya Jawa Barat, Aset Joharyano, ANYUS melaporkan.